musik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Irma Deka gimana kabarnya teman-teman semoga sehat selalu bahagia selalu terima kasih untuk teman-teman yang udah ngeklik video ini semoga ada manfaat yang bisa diambil dari video seterhanaku ini jadi pagi ini aku mau ngajakin teman-teman buat jalan-jalan dulu nih jadi ini tuh abis subuh sekitar jam setengah 6 gitu mau jam 6 ya kurang lebihnya sekitar jam segitu ya tapi masih gelap banget jadi karena aku pas hari minggu gak food prep karena masih ada banyak bahan-bahan gitu nah ini aku buat pelengkapnya aja mau beli ayam buat si dede sama beli usus jadi ini tuh di depan jalan gitu nah lurusnya itu tuh nanti dia jalan raya gitu loh bun buat teman-teman nih yang suka nanyain bun jalan-jalan ke depan dong nah ini nih suasana paginya kayak gini masih sepi banget tapi ibu ini biasa mangkalnya disitu di depan pangkas rambut disamping tempat las gitu nah ini suasana pagi memang masih pagi banget masih sejuk banget masih adem masih banyak suara burung-burung sekarang aku lagi menuju pulang karena tadi udah beli aku hanya beli ayam satu terus sama usus satu bungkus nah ayam satu itu aku belinya paha harganya 7 ribu kalau untuk ususnya harganya 5 ribu sudah di plastikin gitu sama ibunya nah kami sekarang udah nyampe jadi aku kesana sama si dede dia minta ikut ayahnya sama si bobo ini stokan-stokan aku dikasih sama mimi alhamdulillah jadi itu masih ada beberapa item gitu nah ini aku dilanjutin lagi buat beres-beresin jadi nanti kalau masak sore udah tinggal cemplung-cemplungin aja gitu loh bun untuk beberesnya atau nyampe-nya udah pagi ini sekalian aku nanti mau mandiin si dede nunggu suami aku bangun dulu baru nanti kalau udah suami udah berangkat kerja baru deh aku mandiin si dede gitu biar gak berebut di kamar mandinya itu buat kesiran dede alhamdulillah ini juga dikasih sama mimi wortel dan juga ada kol ini nanti sore mau aku bikin bakwan gitu cuma isiannya hanya wortel dan kol aja karena memang di kulkas itu cuma ada ini dibikin bakwan gitu udah jadi ya bun meskipun isiannya hanya ini saja gak ada yang lain-lain gitu mohon maaf ya bun pengisi suaranya lagi batuk gak lagi batuk sih hanya kayak agak gatel aja gitu tenggorokannya pengen main ya kalau main nanti kan bunanya masak dulu kalau udah masak baru kita minum nih jangan suka marah-marah aja gimana jangan suka ngambek-ngambek aja kalau suka marah-marah nanti digigit kucing ini udah sore jadi aku mau bikin bakwan dan itu minyaknya sebenarnya baru-baru dipakai sekali buat goreng usus tadi siang buat nyuapin si dede tapi karena tepungnya itu pada rontok-rontok akhirnya jadi seperti itu dia tuh kayak apa ya si tepungnya itu cepet gosong gitu loh bun yang rontok-rontokannya karena kurang nempel sama si ususnya gitu adonan yang tadi aku goreng semua setengahnya aku anterin ke rumah Mimi setengahnya lagi buat kami nah untuk menut pendampingnya itu ini mau goreng usus tapi gak goreng semua cuma setengah aja nanti setengahnya buat sahur karena tadi tuh Mimi bilang gak usah masak yang lain katanya gitu karena Mimi bikin sayur kangkung ataupun urap kangkungnya tuh banyak nanti gak kemakan katanya jadi alhasil aku masaknya cuma goreng usus sama bikin bakwan nah untuk lauk sayurnya itu aku dikasih urap sama Mimi niatnya aku bikin apa sih namanya komploncung tapi gak jadi nah ini urapnya dikasih sama Mimi alhamdulillah jadi kami berbuka ada usus ada urap kangkung dan juga ada bakwan itu ada setengah sisaan tadi siang nyuapin si dede ini untuk bakwannya ini untuk menu buka kami dan ini sisanya buat nanti sahur aku mau lanjutin aktivitas aku dulu jadi setelah masak udah beres nanti nunggu suami pulang gitu kan jadi aku lanjutin buat ganti spray aja jadi pas kapan berapa hari yang lalu ya aku ganti gorden nah hari ini aku mau ganti spray jadi ganti-gantinya itu mipil gak barengan supaya gak begitu berat apa ya gak begitu kecapean gitu karena kemarin itu sempat ngedrop mahnya kambuh dan kurang darahnya kambuh alhasil aku batal puasanya pas udah jam 2 itu karena kan memang kalau muntah itu batal ya baru deh aku dikasih obat mah kayak kayak gitu jadi niatnya mau bebikinan kue gitu buat lebaran alhasil gak jadi nanti mau beli aja kata suami aku gitu nah alhamdulillah ini aku ganti spray ini spray baru jadi aku kemarin tuh beli di online lagi ada promo gitu gak tau deh aku lihat harganya murah menurut aku harganya murah untuk ukuran 180x200 karena untuk ukuran segitu kebanyakan mahal nah ini 100 ribu gitu bun dan aku dapet gratis ongkir jadi 100 ribu udah dapet spray dan ini bahannya lembut banget menurut aku ini lembut meskipun apa ya gak tebel banget gitu tapi ini bahannya lembut adem gak kasar gitu bun harganya 100 ribu dan ini motifnya itu namanya bilabong untuk si bantalnya ini isinya dua jadi bantal yang kotak dua terus bantal bulingnya dua warnanya itu hijau apa ya hijau tua atau hijau army namanya gimana nih bun cocok gak karena kemarin tuh ada yang saranin bun coba spraynya cari yang warnanya terang supaya kemarinnya itu terang aku niatnya mau yang polos gitu cuma belum ada yang serk jadi udah beli ini dulu jadi lebaran bukan baju baru ya tapi spray baru 3 tahun pernikahan alhamdulillah ini spray pertama yang aku beli sekarang aku lanjutin lagi buat sapu-sapuin jadi ini aku lagi nyapu bagian kamar kalau bagian dapurnya itu ada suami aku lagi ngisi air jadi aku langsung bagian kamarnya aja nanti bagian dapurnya nyusul kalau suami aku udah beres nah dibuangnya itu ya ke kamar mandi nanti aku siram kayak gitu seperti biasa nanti ini ada tisu ada botol gitu aku ambilin aja jadi yang dibuang yang keluar itu cuma debu-debunya aja atau pasir-pasir gitu sering banget pokoknya bagian-bagian itu tuh suka berantakan udah diberesin berantakan lagi karena memang aku pengennya tuh apa ya rumah itu sebisa mungkin rapi gitu bun jadi udah aku kayak seandainya sedede udah ini gitu langsung aku beresin langsung aku rapi-rapihin gimana ya takutnya nanti ada orang atau gimana terus tiba-tiba main memang sih yang namanya punya anak kecil kan wajar ya rumahnya berantakan tapi kan setiap orang pikirannya beda pasti ada yang bilang gini ih mamanya males nih rumahnya berantakan padahal kan kita udah berusaha sebisa mungkin supaya rumah kita itu rapi cuman kan atau gimana ya disini mungkin ada bunda-bunda yang paham juga dan pernah mengalami hal tersebut kayak misalkan baru diberesin tapi udah diberantakin terus ada orang yang ih mamanya males nih berantakan gini-gini-gini rumahnya kotor padahal ya kitanya kan udah sebisa mungkin berusaha gitu ya bunnya supaya tetap rapi bersih mencining kinclong gitu namanya orang kan pikirannya beda-beda ada yang berpikirnya wajar namanya punya anak kecil udah dirapihin juga nanti berantakan lagi itu mah nggak papa ada yang berpikir positif seperti itu ada yang yang kayak aku tadi pokoknya bermacam-macam ya bunnya namanya beda beda orang beda kepala beda isi kepala juga Hai ini tadi udah aku sapuin jadi aku mau lanjutin dulu nih beresin bagian meja ini lemari ini nih yang udah dirapihin nanti berantakan lagi ada aja yang ada di diatasnya tuh entah itu ada masker segala teko terus pokoknya macem-macem deh karena kan memang aku tinggalnya ini bukan hanya aku sendiri dan otomatis ya udah yang naruh ini disini naruh ini disini kayak gitu cuma udah kewajiban kita sebagai istri untuk merapikannya untuk merawat rumah kayak gini itu ada piring-piring aku yang belum aku masuk-masukin ke dalam rak jadi aku cuma beresin yang bagian cobek aja aku masukin ke bawah kompor gitu dan itu aku dikasih cabe sama Mimi Alhamdulillah jadi nanti kalau belanja mingguan aku nggak usah beli cabe nah selanjutnya aku tuh pengennya mau bersihin si kulkas ini cuma ini apa sih salunya itu belum pada cair semua jadi udah nunggu nanti kalau cair Alhamdulillah kerjaan aku udah beres segini dulu untuk video hari ini sekian video dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di videoku berikutnya selamat menikmati